Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehingga tidak cocok kecepatan tersebut digunakan untuk pembangkit listrik. Karena pembangkit listrik itu frekuensi yang ditinggikan adalah 50-60 Hz. Dengan putaran lebih kurang 3.800 Hz sampai 3.50 Hz. sehingga harus diturunkan. Nah, ini dia beberapa cara untuk penurunan selain dengan raw gear. Jadi dia dari beberapa tahap. Tidak bisa satu tahap. Kalau satu tahap itu tidak mungkin dia akan turunkan. dan kecepatannya pasti sama dengan sumberan daripada uap daripada nozzle. Dan dia beberapa tahap dengan setiap nozzle per baris sudutnya. sehingga turunkan ini terjadi dari beberapa tahap. Jadi ada gambar ini nanti di tekanan yang putar yang tinggi tersebut. Nah, ini beberapa input masuknya akan ditahan oleh tekanan yang berbeda-beda tadi ya. Tekanan gabungan tersebut. Nah, ini beberapa tingkat ya. Ini input yang sangat tinggi kecepatannya. Awal masuk. Jadi inisial steam keros itu kecepatan awal dari uap ya. Nah, masuk ke, ini setelahnya nanti masuk ke bagian gada, atau chest ya. Tekanan chest itu nanti di ujungnya nanti menjadi dia bleeding dengan berdarah yang nanti tekanannya sudah rendah. Dipada yang tinggi ini grafik yang tinggi kan. Nanti kan tekan turun naik itu ya. Sehingga nanti di ujung ini akan Keluar ini ya udah keluar dari turbin nanti ya. Keluar turbin terakhir. Akan seberloss kerosisi kecepatannya sudah rendah ya. Nah, itu biasanya yang di kondensor atau nanti kalau mau dipakai lagi untuk memanas. Seperti ruangan untuk industri pengering lah ya. Karena dia tidak perlu tekanan tinggi. Yang penting dia panas. Nah, atau nanti kalau mau dipakai untuk tekanan lagi, Ini berarti harus dipanaskan lagi. Untuk tekanan yang berikutnya gitu ya. Nah, kalau tidak langsung ke kondensor. Sudah rendah ya. Jadi tujuannya untuk membuat nanti, Dia tanpa ini ya, tanpa rendah gigi dia di ujung ini pertahapnya ya. Jadi dia saling ngeram. Sehingga nanti didapatkan kecepatan terakhir ini dari bilah. Bilah sudi yang terakhir ini dari ototik. Terakhir itu kecepatannya adalah kecepatan yang sama dengan putarannya dengan generator. Tapi dayanya harus lebih besar nanti ya. Nanti akan ada ininya. Tersama nanti dia. Karena perakit apa? Efesiensi ini tidak ada yang 100%. Nanti dia 0, sekian nanti ya. Menawa. Nanti kalau dia 100% kemudiannya. Akhir ini. Jadi dayanya berarti itu akan menerima nanti generator. Terus sampai di 5% generator. Jadi harus lebih besar daya terdiri ini daripada generator yang masuk. Ini impuls kanan gabungan ya. Nah, gabungan ini untuk kayak sekemacam rem ya. Kemacam rem. Jadi di sini dia. Pembuangan uap di setiap garis. Jadi bergerak kemasukan air. Dari penampilan masyarakat. Sehingga kita dapat menerima penampilan itu. Yang lain adalah untuk memecah. Keselomban penerbangan terkanan. Kalau terkanan besar itu dipecah-pecah. Dia akan turun menginya kan. Seperti apa namanya. Air laut itu kan terjadi pecah gelombang. Lombang yang sampai ke dalam itu sudah lebih lemah. Jadi tidak akan jadi erosi pantai. Ini juga dia. Sebenarnya kan ada rugi-ruginya sebenarnya ya. Itu daya tadi akan berkurang. Karena dia kan. Tapi ya. Itu memang alat diambil untuk supaya putaran generator itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kita cari nanti untuk mobile nanti. Itu dia pakai gear ya. Untuk kecepatan gigi nanti dia pakai pakanan yang besar tadi. Kalau dia akan melambat. Nanti dia akan dipilihkan gearnya supaya putarannya lebih pelan. Kalau listrik dia akan tetap. Putarannya tetap. Logisinya tetap. Kalau putaran yang sampai 30 ribu RPM tadi, kalau ditunjukkan sampai 3500-3000. Kalau yang dua, kutub. Kalau 34 kutub. Maksudnya hanya 1800 atau sampai 1500 RPM. Menyakinkan frekuensi 50 atau 60 Hz. Dari tekanan tadi. Dari koreasi kecepatan. Berbeda-beda dia. Karena dia dipecah-pecah ya. Jadi nozzle dipasang ke diafragma. Semacam celah ya. Terkunci di dalam resin. Yang lainnya memisahkan satu, dua ronda dari yang lainnya. Suma rotor dipasang pada poros yang sama. Dan sudi melekat pada rotor. Rotor adalah yang besar ya. Yang kita bahkan belajar. Yang di sini sendiri yang ketahuan. Rotor dan otor ya. Ini tujuannya. Untuk mengurangi kecepatan. Kalau gitu kenapa nggak inputnya aja dikurangi. Kalau inputnya yang dikurangi berarti daya. Jadi ini tidak akan dikata. Maksudnya ini daya yang besar. Kecil saja nggak dayanya? Kecil. Jadi kita perlu. Biar daya yang besar dulu. Tapi baru kecepatannya yang dikurangi. Bukan dayanya ya. Kecepatannya. Kecepatan otasinya. Putarannya. Karena kita memberikan putaran yang tidak sebesar input tadi. Dan konstan. Jadi dari itu pemulaiannya tadi. Bukan daya yang terkenal ya. Kecil saja ya. Kecil saja ya. Kecil saja ya. Harus ada jarak antara dua kosong ya. Supaya nanti kita mencari. Pencah. Jadi uap tadi akan. Namanya uap ya. Dia akan mencari. Sama dengan uap mencari. Kecil saja yang ada celahnya tadi ya. Jadi dia akan kecilah tadi. Akan berkurang. Dan dia terpecah. Sehingga nanti penurunan tekan uap. Pertama akan berkurang. Dengan kecepatan uap. Pertama akan kecepatan uap berkurang. Dan mengurangi kecepatan uap. Kalau kecepatan uap berkurang. Kemudian nanti. Maksudnya akan berkurang. Karena itu mereka. Hasilnya sih. Karena ekonomi. Sebagai kerja maksimum ya. Dari penurunan-penurunan. Secara santikan. Tukup besar ya. Dari 30 rindu. Nanti ujungnya hanya sampai 3.600. Sampai 3.600. Itu beratukan 10 persen. 9-10 persennya. Sisanya. Dari tekanan awal. Supaya kecepatannya ya. Sampai 10-15 persen. Ini yang membuat. Kalau kita murni dengan ruda di dunia. Kemarin kan sampai. Di atas 10 persen ya. Rugi-ruginya ya. Dengan cara. Mengatur penurunan kecepatan tersebut. Dengan. Di atas lakma tersebut. Dimecah ya. Dengan nanti dia ketepat. Kalau ujung-ruginya. Dari tingkatnya. Losingnya. Hanya 1.2 persen. Dari kecepatan yang di awal. Yang di awal itu. Berarti energi yang masuk. Di sini ya. Energinya. Dari kecepatan. Dari kecepatan. Sudah. Terus tujuannya ya. Jadi kita yang dikurangi adalah. Kecepatan putaran. Bukan dayanya ya. Ya. Itu pasti ada. Rugi-rugi daya. Tapi ya. Kalau dia langsung tadi ini. Langsung tanpa penurunan. Yang di awal ini. Sudah. Dayanya. 100 persen. Dari kecepatan. Dari kecepatan. Jadi dia. Ketepatannya tinggi. Kita. Menurunkan kecepatan. Sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi dengan. Rugi-rugi kita yang kecil. Itu gunanya. Sebelumnya ini adalah tekanan yang gabungan. Kemudian. Kita. 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 Sekarang. Jenis yang ada. Turbin. Infus. Labuan kecepatan. Jadi kecepatannya yang. Kita. 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 beberapa sumber pada kedat. Setelah begini, penggabungan dilakukan hanya untuk ketepatan duang, ketepatan jatuh di banyak penurunan kecil melalui banyak subi bergerak, bukan pada satu bangsa. Sebagai subi bergabungan yang ditetak. Dari subi-subi bergerak, bekat pada roto. Berogak. Ada gila yang bergerak. Ada arah. Dikecah. Tikanan. Ini dari subi tadi, subi yang bergerak tadi. Sudi-sudinya adalah tetap. Bukan keas. Sudi-sudinya adalah sudi bila-bila atau sudi paduan. Bantu buat ke baris berikutnya dari sudi bergerak. Sesuai antara sudi bergerak dan diset secara terbalik. Tujuannya terbalik itu tadi. Supaya perlawanan. Supaya mengurangi ujungnya adalah kecepatan. Ini dia alat-alatnya perlawanan. Kalau sama dia, nanti dia kevergan namanya itu ya. Kemudian itu dia menambah. Kalau ini dia divergan. Mengurangi. Cari subar tadi. Makanya dia bila-bila tadi inginnya berlawanan. Ini yang bergerak. Ini arah. Arah kaitnya tadi. Berlawanan. Jadi saling menyedakan. Tapi tidak sampai hilang ya. Karena itu tekanan besar. Jadi mengurangi. Jadi diterusnya ada tiga baris atau cincin. Sudi-sudi bergerak. Tetap pada rodak tinggal atau motor. Dan diterusnya sudah disebut dengan rodak tinggal baris. Maaf pak. Untuk slide-nya nggak nampak pak. Betul ya. Bentar. Kalau ini ada penghantaran. Ada yang ditemui kan aku compatruas. Oke. Jadi ada Sudi yang bergerak, ada yang sudi tetap Yang arahnya Pilahnya juga dari turbin Lawanan Jadi antara pembatas sudi yang bergerak Ada yang sudi tetap Ini kira-kira proses Arah daripada Uap ke dia Ini inputnya Kemudian akan dilawan Ada yang sudinya itu bergerak Masuk di arah bawah Yang tadi putar ini akan diren Keluar Masuk lagi Akan mengurangi Kecepatan awal Ini bertahap Nanti akan kita lihat Ke seluruh pembatas Uap dan tekanan uap dengan tekanan kekuang berlangsung hanya di tanggungan Dan awal berlangsung Tidak ada penurunan baik di sudi bergerak atau tetap Jadi tekanan tetap Atau konstan ya Di sudi ada perusahaan Dan tekanan uap dan tekanan keluar dari nozzle Atau dikitnya tadi ya Sangat tinggi Terus di sudi kawasan Awalnya sangat tinggi Uap dengan kecepatan ini memasuki baris pertama Dia bergerak dan melewati sudi-sudi ini Kecepatan sedikit berkurang Itu membuang bagian dari energi kinesinya Dan memunculkan kembali pada sudi-sudi Lalu lama dia kan Pertahap akan Pada tahap terakhir dia akan Berkurang Berkurang Itu dia seterusnya Jadi kemburunan Kalau yang berkurangnya juga akan Jadi dia tidak sekali masuk atau keluar Itu kalau dia satu tingkat ya Keluar Kemudian kecepatan tidak bisa diatur Terus Yang dibuat dia Melabar tahap Pada tahap akhirnya Sebenarnya kalau dari segi Itu kan boros sebenarnya ya Boros Dari segi material Apakah Yang tingkat pertama saja Langsung dihubungkan ke genaktor Nah akhirnya Yang genaktor cepatannya tinggi Atau kita langsung Pakai gear gitu kan Itu kan gearnya cukup besar 30 ribu menjadi 10 ribu itu kan sangat besar Jadi efektif untuk membuat gear ya Karena misalnya itu Jadi ya dari Kecil 30 ribu itu kan Dibuat ke Perbandingannya 10 kali lipat 10 sampai 9 kali lipat ya Itu kan nanti Terlalu besar Ini kenapa Ditumbuhkan dulu Walaupun nanti ada juga gear Tapi sudah Perbandingannya tidak terlalu besar Kalau dari 30 ribu menjadi 3 ribu Sangat besar sekali Jadi yang 30 ribu itu Niernya kecil kan Ditindakan ke roda gigi yang lebih besar Kecepatan roda giginya kan Kalau mau menurunkan cepat Kebalikannya kan Roda gigi yang Ibut besar Roda yang Kecil Kecepatan Kecatan yang dihitung Terlalu besar Oleh itu kita menurunkan Tetapi terlalu tinggi 70 ribu menjadi 10 kali Terlalu besar Perbandingan Kita Dibuatkan Dengan tekanannya yang Dibuat Atau nanti Kecepatan Tujuannya sama Ramp Di kanan awal Sehingga Pada bagian akhir Dari Tungguan akhir Dari Buzin Akan Kecepatan Yang 50-60 Buzinnya Atau kecepatan 3.000-3.600 Kutub Ketua Kutub Akan Kutub Separa Ada Sampai 8 Kutub Tapi Sebagai W今i Orang Dua Dua Sempa Sampai 8 Kutub Cuk Di di motor. Ini akhirnya. Itu diarahkan lagi oleh baris kedua. Dari pertama tadi sudah turun, baris kedua ke kanan di sini. Kemurunan kekepatan terjadi dan akhirnya luar menggunakan roda. Ini dengan tubuh infus sederhana, meninggalkan lift, loss. Tidak terbesar. Kalau dengan diri itu besar. Cuman dia tidak bisa terlalu extreme. Yang besarnya itu yang menunjukkan tempat yang sangat besar. Ini akan memanjang. Tidak lebar ke atas. Kalau pakai diri itu lebar ke atas. Karena roda yang kedua yang untuk memperlambat itu kan harus besar. Lalu didunjukkan ke motor. Jadi untuk yang mobile juga seperti itu. Nanti di sini ya. Tidak lebarnya biar biar. Karena biar itu pembatasan ke kanan. Ini sama tadi. Jadi pengaturan kesempatannya hanya untuk memecah ke kanan. Tadi memecah ke kanan. Berapa baris. Bisa satu baris. Bisa satu baris. Baris apa yang boleh pecah. Tidak cepat dia. Hasilnya itu memang pecah. Tidak menggerakkan yang lain. Jadi dia tingkat. Ini sebut-sebut kartis. Kalau tadi terkenal. Ini dia. Terkenal. Yang di sini. Veteo. Perancis nih. Delapal Veteo. Ini dia. Yang menemukan. Yang menemukan. Yang menemukan. Yang menemukan. Ya. Mana kalau digabung gitu ya. Kepatan gaburan. Mungkin adalah hanya satu dari tuding. Jangan. Kepatan padid. Pembalikan itu jangan sama sekananya. Itu tidak sama karena darulah juga darulah turun. Sama nanti dia. Kerem nol dia, putar-putar. Seperti masuk dengan yang berlawanan sama, kayanya, kaya-kaya. Seorang komentar mendorong dia dengan punya kekuatan sama, tentu arah-kekuara yang berkulauannya. Dia tidak bergerak. Harus cepatan pembaliknya lebih kecil dari cepatan awal. Tidak pasti, karena dia yang diambil adalah pisah dan yang dikeluarannya. Dia akan pergi kecil. Itu kalau satu tingkat, itu kan penurunannya kecil. Karena itu, jadi satu-satunya penurunannya kecil. Jadi kenapa diberkalkan? Ini gabungan tadi sepul, gabungan dan sepul. tidak. Tidak. Oke, sama. Kita. Tunggu. Tunggu. Kita. Kita tekan. kemudian kecepatan yang dikatakan. Jadi ada dua set saja satu untuk bergerakkan kanan kemudian yang pertama adalah beberapa kecepatan dan memberikan beberapa energi yang akan bergerak ke luar dan juga ada penurunan tekanan ada baris itu yang bergerak yang bergerak pertamanya yang pertama, tubuh, tetap jadi ada penurunan kecepatan dalam suatu bergerak, tidak ada sedikit pada tingkat kedua disusunan level kedua, tekanan yang tersisa berlantung, satu kecepatan disini meningkat penurunan kecepatan berlantung di suatu bergerak yang bergerak, tubuh, atau rotor dibandingkan dengan tubuh impuls tekanan gabungan pengaturan lebih populer karena konstruksinya sederhana tapi sangat jarang digunakan bahwa pesisinya rendah jadi kita memilih tekanan atau kecepatan gabungan itu lebih resensinya kecil kemudian, turbin, impuls, reaksi ini adalah gabungan juga gabungan dari impuls dan reaksi impuls adalah tabrakan langsung dari apa namanya, uap sedangkan reaksi adalah gerak yang dihasilkan karena uap keluar dari sudu dari nozzle sedangkan impuls dia hasil dari nozzle akan ditabrakan ke kalau impuls dia, sudunya tetap nozzle-nya tetap yang bergerak adalah bila-bilanya bila yang dibuangkan ke as ke sumbu sehingga waktu dia diorong asnya akan berputar akan ditekan oleh bilanya sama impuls sedangkan reaksi tidak dia masuk ke dalam asnya itu kemudian keluar lewat nozzle nozzle-nya yang bergerak kalau impuls nozzle-nya tetap sedangkan kalau reaksi nozzle-nya yang bergerak yang bergerak akan hasil geraknya itu dihasilkan dari karena keluarnya tekanan uap dari nozzle nozzle-nya dihubungkan ke as bukan nozzle-nya mati kalau nozzle-nya mati walaupun keluar dia tetap itu diimpuls ujung impulsnya akan ditabrakan ini saya tampilkan sedikit simulasi dari keyboard impuls dan turbin reaksi kalau dalam prakteknya itu dua-duanya dilunakan karena kalau reaksi saja itu rugi karena hasil dari reaksi setelah dibergerak menghasilkan reaksi tekanan turbinnya masih rugi kita kita langsung kita langsung masuk di sini ini nozzle-nya charles under no nozzle-nya udah kita bahas baru ini yang dan reaksi nah ini sudah mimpul nozzle-nya tetap nozzle-nya tetap bergerak bilahnya atau sudut-sudunya satu sedangkan di reaksi dua-dua ada dua bisa satu dia masuk dulu ke sumbunya nozzle-nya uapnya kemudian keluar ke ujung nozzle tapi nozzle-nya bukan mati disumbuhkan ke as sehingga yang keluar dari oh ini belum keluar belum saya tampilkan ya ini dia impuls ulang lagi dia akan yang sama ini yang kayak kita kincir air yang sederhana itu jadi dari air itu langsung ke kincirnya berputar karena sumber air ini tetap berputar bilah dari kincirnya ini akan bergerak inilah impuls sedangkan kalau yang reaksi itu dia yang kasih murni uapnya itu tidak langsung nabrak ke bilah tapi dia akan masuk ke nozzle nozzle-nya tidak tetap masuk berubungan ke as kalau ini nozzle-nya tetap tapi diam dia akan mendorong sini ini yang bergerak artinya akan bergerak karena dia bergerak kalau tidak yang ini tetap diam input nozzle yang sepasangan karena tekanannya tinggi keluar disini keluar tekanannya dia akan bergerak arahnya berlawanan supaya dia saling kovargan kesini satu kesini disini disini satu bergerak putar semburan ini yang menyebabkan dia berputar karena dia bergerak dengan mati kalau mati tetap juga tidak bergerak tekanan tekanan ini kalau turbin reaksi sampai situ dia akan menggerakkan nozzle-nya akan ikut bergerak akan bergerak asnya dari sini nozzle-nya diam semburan ini yang menggerakkan bilah turbin ini bila reaksi dengan impuls kabungan ujungnya ini juga akan nyembur kesini itu maksudnya global energinya nobel waktu dia bergerak nozzle-nya bergerak kemudian tekanan dari buangan dari nozzle akan disemburkan lagi ke bilah yang berikutnya yang bergerak sehingga dia energi ini akan bergerakkan ini yang sama-sama semburkan ke A jadi yang berikut ini dia adalah hasil buangan sama sini hasil ini masih tinggi masuk ke bila berikutnya ke tahap berikutnya masuk ke tahap berikutnya sampai di ujungnya nanti disebut apa namanya bleeding uap yang sudah darah istilahnya yang sudah lemah jadi yang yang reaksi dan impulsnya di depan itu dia reaksi dan impuls impuls langsung tabrak sedangkan reaksi adalah karena dia bergerak keluarnya dari seperti kita kalau yang kencang itu pemadang kebakaran pipa pemadang kebakaran selangnya kan itu kan harus dipegang kalau tidak pegang dia kemana-mana larinya karena kenapa dia bergerak karena tekanannya tinggi makanya ini dibuat jet makanya nozzle ini dibuat jet termasuk semburannya akan besar sehingga dia akan membentukkan reaksi reaksinya akan di ambungkan ke A sampai gerak lagi reaksi dari keluarnya apa namanya uap daripada nozzle tersebut nah yang reaksi gabungan dengan impuls ini tadi uap ini jangan dibiarkan juga dimasukin juga ke untuk mendorong bilah seperti ini juga cuman ini kan dia bergerak juga sehingga yang disini dia ada dua yang bergerak bergerak nozzle-nya bergerak juga bilah atau sudut dari itu reaksi tidan kalau itu dia selanjutkan yang ini tadi nanti yang direm nanti gimana nanti kita tampilkan juga yang bertahap ini impulsasi seperti itu dia ceritanya tabungan dia satu diam jangan divergen berlawanan ada dua satunya arahnya searah kalau dia berlawanan nanti dia kalau yang reaksi kalau ini nanti tekanan tadi untuk tekanan yang gabungan tadi ini divergen kalau dia makin lama di ujung kecepatan makin tinggi dia berlawanan supaya tekanan yang masuk bila berikutnya dia berlawanan tingkat turun tingkat berikutnya akan turun lagi tingkat berikutnya turun lagi dengan daya yang sama karena asnya dihubungkan dayanya sama sehingga dia seperti rem daya yang besar kecepatannya turun tentu saja ada juga kerugian daya pasti ada kalau dia langsung putarannya langsung tanpa diturunkan dengan diturunkan pasti dayanya juga akan cuma kecil dibandingkan dengan energi awalnya turunnya kecil dibandingkan kita langsung menggunakan gear media energi terjadi reaksi ke arah kecepatan ini ada dua tadi seperti yang tadi kita buat satu reaksi satu apa namanya sama ya contohnya adalah ini yang banyak cukup populer di turun reaksi person impuls reaksi impulsnya dipergunakan lagi ini maksudnya dipergunakan lagi untuk karena kan sayang rugi energi yang cukup tinggi itu terkenanya hanya dibuang tidak di gerakkan ke turun yang kebilah yang bergerak itu kan sangat yang bisa bergerak yang hubung kereas sangat rugi karena dia disebut turun reaksi padahal intinya sebenarnya impuls reaksi walaupun awalnya reaksi reaksi hasil reaksi impulsnya dijadikan impuls setujungnya ini keuntungan turun uap dibandingkan mesin uap pertama juga penggunaannya berbeda satu untuk bergerak satu untuk sama juga menggerakkan juga cuman barangnya diam statis geraknya turbin dan generator sedangkan kalau mesin uap dia menggerakkan roda atau menggerakkan baling-baling hingga dia ruangnya lebih sedikit kemudian tidak ada piston karena dia langsung kalau mau piston karena untuk menggerakkan roda atau baling-baling tidak ada piston terus naik supaya dia bergerak 360 derja sedangkan di terbuat tidak ada jadi nanti pelumasan juga akan lebih sedikit dibandingkan dengan mesin kalau yang ada piston pasti ada pelumas nanti di aus karena itu kan masing-masing dari metal keputasannya akan besar jadi ini besar rancangan dari pelumas internal tidak perlu karena dia uap yang memutar tapi yang namanya ada yang bergerak pasti ada pelumas di arah khasnya itu ada sedangkan kalau mesin uap itu banyak pelumas tidak terlalu boros walaupun sudah lama kalau namanya mesin bertambah umur mesin itu pasti dia bahan bakarnya akan boros kendaraan baru dengan yang udah 5 tahun itu pasti berbeda itu ada turun tapi turunnya kecil sekali karena tidak ada pelumas sangat sedikit jadi cenderada sudah gila iya kalau itu merubah arah gerak gerak yang terlalu dia pagi lundur menjadi ketara seperti kendaraan per apa namanya ber roda belakang yang bergerak roda belakang itu pasti ada roda airwell depan tidak langsung dia dari itu dari sponsor itu akan bergerak cuman senaganya biasanya lebih besar bergerak roda belakang pun dari energi ada rupu rupinya dari pengurangan bergerak sedangkan efisiensi terbon buka uapnya 7 uap jauh lebih kemasitas dari awal kita bahas dari sampai 10 uap itu uap dari 1 megah sampai 7 uap ini dihubungkan dengan kapasitas generator ini kapasitas berbin dengan akor gimana gaya berbin arus lebih besar 5% aman supaya kita punya generator 1 mega jadi jangan 1 mega juga daya daripada turbin ada rugi-ruginya lebih besar semakin kecil turbinnya efisiensinya lebih kecil kalau untuk waktunya yang besar untuk listrik kalau untuk pengering seperti pemanas turbin ada jantung yang kuat anaknya yang jantik itu turbinnya jadi turbin itu perlu daya yang lebih besar daripada kita supaya generator maksimal kalau tidak terutamanya generator 1 mega kalau turbin juga 1 mega juga kalau turbin tidak akan kurang 21-25% nya lebih besar variasi yang lebih kecil dari itu kemamping 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 di perang kecil kemampingan iya di pelan-pesan juga kemampingan karena karena tetap besar kemampingan kemampingan itu pembicara kalau itu pembicara yang di atas yang di atas yang konsensi luar dan lebih mulai dari bahan-bahan 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 kualitasnya lebih tinggi tapi kualitasnya rendah kapasitas kapasitas sekian mega ini ini tidak akan kandung dari kapasitas 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 ini ini untuk penurunan ke insek Ini rata-ratanya Itu cukup besar itu kan, uap loh ya Kalau patuh barang, kecil, uap Cukup besar itu Ini dia, perbandingan turbin tadi dengan generator Jadi daya turbin yang kita butuhkan adalah generator dibagi atau yang diperlukan Akhirnya sini kan tidak ada 100% Dan nanti jika generator menyehul, maksudnya Maksudnya turbinnya harus lebih besar Ruat yang sama Jadi turbinnya harus mempunyai daya yang lebih besar dari udara Tadi sudah sebut juga bilang bahwa generator ukuran lebih besar itu Akan lebih besar juga sama ya Sertinya akan lebih besar Tapi kan ada juga yang dibutuhkan yang lebih kecil Karena untuk pembangkit yang terintegrasi Itu akan dibuat besar Karena dengan satu operator Dari pada kita menggunakan beberapa operator Dengan total yang sama Masih-masih punya efisiensi sendiri kan Gunungnya terdekut dipumpulkan akan lebih banyak Kalau ukuran besar, efisiensi lebih tinggi Dibandingkan dengan daya yang sama sendiri dari beberapa generator Dan kalau yang beberapa generator itu ada juga untungnya kan Dika satu rusak, yang lainnya masih bisa kerja Itu ikut yang ada di situ Tapi kalau yang besar satu rusak ya berhenti semuanya Kalau 100 meganya berhenti Kalau 100 meganya ada 10 Tapi kan mati 2, yang 8 masih jalan Tapi itu kalau jalan jauh-jauh rugi Dan juga dalam perawatan juga akan banyak Menganes ini juga akan banyak Maksudnya ponen kan Pada satu, ukuran besar Ini lebih kecil tapi banyak Dan juga untuk kapasitas Tempatnya, ruang juga akan lebih tinggi Tapi tetap ada batas atasnya Juga dengan bisa, tetapi Ini jauh lebih besar daripada kita Kemampuan atau kapasitas Cari turbin Yang dihasilkan Dari ini tadi Dari ini ke Dayanya Walaupun Dari ini kan tetap ada gerak Awalnya Kemampuan Ini tadi kan 75% saya bilang tadi Jadi praktiknya umum adalah Untuk merancang turbin untuk kemampuan 125% dari Peringkat nominal Untuk menjadikan sebuah generator Untuk menghasilkan Ini faktor dayanya tadi Faktor daya juga 80% Kalau dia turun daripada ini Berarti dayanya yang turun Atau nanti faktor daya ini Keturun Daripada faktor daya turun Lunggi kita Artinya apa? Kalau sumber energi Tetap segitu Listrik yang dihasilkan Kurang Misalnya kemana? Lari nya ke panas Ini ya 25% Daya turbin lebih besar Daripada Ini faktor daya ini Ini kalau untuk Pembangkit yang sudah terintegrasi Harus sama Harus Karena nanti Pabrik Industri Kalau dia dari Pembangkit dari Kalau kita PRN Itu dia bisa Dikontrol Faktor daya ini Karena dia Di bawah Standar Dia akan kena Kena Dendam Sebenarnya dari Pembayar Kan sebenarnya Industri tersebut rugi Katakan Bayar 1 kilo Dapatnya hanya 0,8 Kemungkinan kan rugi kita Tetapi Dari segi Pembangkit Itu pembangkit Akan menghasilkan Harus Memproduksi Energi yang lebih besar Padahal yang dihasilkan Tetap Kan dia 1 mega Tetap dia Bayar Isinya 1 mega Cuman dia perlu lebih Walaupun Industri bayarnya lebih Karena dia Kalau dapatnya 1 mega Terpakainya hanya 0,9 Faktor daya itu Diatur Ini dia Mulai dari Urbinnya Urbinnya harus Membuat Daya yang lebih besar 25% Sampai 25% Daripada Generator Daya generator Lalu Dapatkan daya yang Maksimal Supaya lebih bagus lagi Yaitu dengan Kapasitor bank Karena Untuk dari Generator Itu kan Duh-duanya bergerak Itu Terdiri dari Lilitan Lilitan itu kan Akan mengurangi Menurunkan Faktor daya Sehingga Untuk Itu nya Akan dibalik Dengan Kapasitor Jadi dia Akan Menaikkan Faktor daya Akan Mengurangi Panas Lari Kepanas Akan Menjadi Listrik Kemudian Untuk Pengendalian Atau Kontrol Yang Beberapapun Dari Bepas Kontrol Nozzle Dan Pengaturan Timur Pintang Bepas 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 Supaya Energi Yang Dihasilkan Tersebut Tidak Tansu Kemudian Kontrol Nozzle Ini Juga Ada Batasnya Kontrol Nozzle Dengan Batas Maksimum Sudah Diatur Tapi Tekanan Masih Besar Karena Dari Awal Waktu Diboiler Pembakaran Bahan Bakar Padatnya Susah Arturnya Beda Dengan Minyak Dan Gas Sehingga Kalau Tekanan Tinggi Kita Turunkan Nanti Turun Lebih Cepat Daripada Naik Lebih Terlama Lagi Makanya Nozelnya Dikontrol Kemudian Terpaksa Dibuang Sama Nanti Dengan Nd terbarukan Dibuang Tekanan Sudah Bagus Pan Bakar Sama Ternyata Tekanan Naik Terus Genakan Nozzle Udah Maksimal Kalau Ditambah Lagi Putaran Generator Lutogine Akan Busar Generator Juga Akan Naik Karena Generator Harus Konstant Nanti Ada Kembalan Sama Alirannya Tapi Dengan Batas Tertentu Juga Batas Tekanan Yang Sudah Paling Sepit Tekanan Masih Naik Harus Pasokannya Yang Diturunkan Pasokan Diturunkan Berarti Sebagian Dari Boleh Dibuang Keluar Kejarnya Kemudian Kinerjanya Kapasitas Pertama Proses Aliran Uap Melalui Jalur Unit Pemuen Atau Kompas Kondisi Kemudian Laju Aliran Uap Lalu Tanan Beberapa Bagian Uap Tidak Langsung Ke Turbin Kemudian Efeksi Termal Mulai Dari Output Dari Ini Ini Adalah Kementerian Kemudian Output Daripada Boiler Karena Boiler Itu Perlu Tipa Yang Cukup Panjang Itu Dari Tanas Ini Kemudian Ada Lagi Kerugian Dari Grafon Atau Cerobong Pembuangan Ini Juga Ada Nanti Tukup Dari Mekanik Bergerak Ini Kepisasi Generator Tidak Ada Yang 100% Radiasi Ini Adalah Karena Dia Panas Tadi Akan Memuat Seperti Biar Pertama Merampas Terut Ke Bahan Penyalurannya Masuk Juga Ke Terut Kenapa Bearing Dikurangi Pemakaian Tadi Karena Ini Terlalu Sebesar Mekanik Selatan Baring Kemudian Juga Untuk Bergerak Pempaoli Kalau Ada Baring Pasti Ada Pelumas Nantinya Kemudian Juga Nanti Kalau Generator Pasti Kelistrik Lari Mekanik Mekanik Ada Kanan Bergerak Dia Perlu Pendingin Kecuali Turbin Tidak Itu Uap Panas Tersebut Terlalu 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 Supaya Rugi-rugi Dari Mekanik Akan Kurang Pasokan Uap Pada Tekanan Dan Suhu Konstan Suhu Tidak Mengaruh Tapi Ada Hubungannya Suhunya Turun Tidak Tekanan Turun Kenapa Untuk Menenang Ketekanan Kita Tambah Lagi Rehiter Dari Boiler Rehiter Dulu Super Heiter Dengan Super Heiter Lalu Ini dibuat Konstan Makanya Ada Katuk Tadi Tidak Pengaman Tekanan Tinggi Pasokannya Yang Dikurangkan Tekanan Berkurang Pasokannya Ditambah Katuk Tadi Bisa Diatur Tidak 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 Kadang Kadang Ini Rekor Nilang Dikutuk Tidak Ini Kenapa Pengaman Tadi Ini Gunanya Supaya Supply Karena Tekanan Dari Boiler Itu Kalau kita Atur Dari Bahan Bakar Itu Susah Uap Lebih Mudah Tapi Dengan Batas Tentu Kemungkinan Ada Yang Terbuang Maksud Dibuang Ini Uap Bisa Juga Dari Pasokan Tadi Bisa Karena Bahan Bakar Tadi Tidak Pernah Konstan Makanya Dibuat Dengan Bubuk Supaya Mendekati Konstan Jadi Dari Bahan Bakar Berubah Pemakai Biasanya Ada Waktu Karena Pemakai Buat Ini Perlu Waktu Tapi Kalau Pemakai Mulai Jam 6 Itu Bukan Tambah Energinya Jam 6 Sebelumnya Sudah Dipasok Karena Kalau Siang Juga Disamakan Dengan Malam Itu Energi Serinya Akan Rugi Pasokannya Dikurangi Tapi Dia Tidak Seperti Bisa Yang Waktu Cepat Atau Air Air Hanya Sampai Distabil Langsung Bisa Distanurkan Uap Bahan Bakarnya Yang Luak Suap Uap Sejajar Situasi Sudah Udara Yang Lebih 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 Dari Pembakarannya Pembakarannya Harus Pas Antara Udara Walaupun Udaranya Panas Dengan Air Dicuku makanya perlu penyeringan dikeringkan dikiringkan lagi baru kemudian dicampur dengan udara panas kemudian cunggu air rumpan makanya air rumpan itu termasuk adalah panas makanya ada preheater untuk air rumpan termasuk juga nanti dari hasil kondensor tapi walaupun itu kan pasti ada fluktuasinya fluktuasi itu akan menyebabkan fluktuasi dari suhu uap tadi kemudian ini yang tidak kelihatan masih dalam kebersihan permukaan penyera panas dari pipa-pipa, boiler karena permukaannya terhalang oleh bahan lain nanti penyera panasnya akan berkurat misalnya perlu pembersihan repot bagian luruk dalam asesi terbun dapat ditingkatkan menggunakan uap dan suhu air rumpan air rumpan suhu uap tadi terbun tidak bisa langsung ada air rumpan tidak langsung terbun langsung ke suhu uap dulu akhirnya akan meningkatkan air rumpan karena dia dengan jumlah yang sama uapnya tekanannya lebih tinggi tapi nanti setelah masuk ke bolan juga diturun dengan lagi itu sebenarnya agak dilema sebenarnya kalau untuk pembangkit sudah dipanaskan supaya dapat tekanan tinggi karena tekanan tinggi itu menghasilkan putaran yang sangat tinggi tidak sesuai dengan putaran yang dengan generator diturunkan lagi dari yang tadi penggabungan tekanan penggabungan tekanan dengan kecepatan itu kan itu kan tujuannya itu menurunkan lagi ujungnya padahal kita disini meningkatkan efisiensinya meningkatkan panas supaya tekanannya tinggi tinggi-tinggi cuman masalah putarannya juga terlalu tinggi kemudian penggunaan blending steam yang udah lemah maksudnya mengurangi panas panas yang dibuang ke kondensor supaya kondensornya kerjanya gak berat supaya yang tingkatan turbin tadi cukup banyak ini keujiannya berapa ya dayanya berapa daya turbin ya berarti diharus tinggi tinggi dari generator kemudian di tinggal persennya kita yang aku lengkapi tadi bentar ya mengatur pasokan kerjanya karena tekanan tadi ini tidak stabil kan tidak karena berfuktuasi karena ada fuktuasi ya katup nilai itu pun ada batas kita baca nanti kalau batasnya sudah maksimal kecilnya maksudnya kalau besarnya emang energi akan kurang semuanya kecepatan sudah ditutup sudah maksimal tapi tekanan masih tinggi kecepatan tinggi sehingga turun tapi kalau masih bisa dalam range nya katup sudah ini dia pengatur kecepatan tadi tingkat tadi nanti kecepatan itu sama kecepatan kecepatan ini juga ini uapnya penaturan kecepatan selama terdapat uapnya karena dia agak cukup jauh kesimpangan itu tadi antara pengurian kecepatan dengan pasokan uap tekanannya yang pertama sudah kita bahas pressure gap mengetahui berapa tekanan kemudian juga tekanan itu berhubungan dengan panas panasnya turun tidak mungkin tekanannya naik sudah pasti walaupun dikembangkan uap bukan panas yang diperlukan tekanan tapi kan tekanan tidak dapat kalau panas tidak ada kalau pengering untuk industri bukan untuk industri itu panasnya diperlukan tekanan tidak perlu tapi tekanan tidak akan terdapat kalau panas turun tidak mungkin panasnya turun tekanan naik tidak mungkin seperti itu kegunaannya untuk menaikkan tekanan kemudian penerima akunnya berapa laki-laki uapnya itu kan berapa ukuran berapa kecepatan yang akan dapat laki-laki uap sekian kecepatan kemudian pemisahan berkala panasnya karena dia berhubungan dengan panas itu korosi segala macam itu pasti ada kemudian karena ada air ada uap pasti ada nanti yang akan sisa-sisa ampas segala macam asap lembu ini perlu terawat tidak nanti turun daya makanya dia tetap di cek berkala kemudian efeksi internal ada beberapa faktor panas panas dan seluruh katuk terbin ini juga yang dari awal dibilang eshaus atau cerombong asap akan menentukan masalah diterombong itu bukan hanya itu bisa mulai dari tungku mulai dari pipa kecepatan kemudian juga blading luak yang sudah turun tekanannya ini minyak lemas untuk yang material-material yang bergerak dan itu juga harus karena pemilik turbin itu sebenarnya bukan hanya turbin itu harus satu perangkat mulai dari kita mau butuh listrik berapa pasti munatornya baru sekian kapasitas sekian pasti pembangkitnya turbinnya harus sekian turbin sekian otomatis boilernya ukuran yang setu jenis tertentu berbeda jenis tertentu ukuran boilernya akan berbeda tapi kalau ditentukan boilernya ukuran sekian jenisnya itu pasti tungkunya harus yang itu lalu nanti bahan bakarnya harus kalau tidak nanti ke ujungnya nanti akan turun semua bahan bakar bahan bakar hanya umpamanya banyak dari kayu bakar itu pasti termalnya jauh lebih kecil daripada dengan tungkunya sama ya dengan ukuran seluruh tungkunya sama pasti turun termal bakar jauh lebih rendah maupun jadi arang lebih rendah daripada bahan-bahara bahan bakar padat yang terbaik itu adalah batu barat selain nuklir nuklir kan pembelahan sel kalau ini kan langsung pemakangan langsung batu barat tidak ada bahan bahan kayu lain atau biomasa lainnya bisa mengalahkan tukunya sama tapi kan kualitas tukunya berbeda kan kalorinya berarti otomatis termalnya akan berbeda keandalannya kan tukar dari kualitas biasanya merek itu menentukan karena itu kalau barang-barang itu merek kondisi umpamanya kondisi Cina dengan Jerman sudah pasti kualitas Jerman jauh lebih bagus tapi kalau harga itu kan semuanya dihitung bukan hanya kualitas bagus cuma harganya apalagi nanti walaupun pembangkit di Indonesia contohnya itu bisa swasta salah satu biasanya kan minjam duit ke bank minjam biasanya industri penghasil-penghasil turbin itu dia mengasih pinjaman juga sekalian pakai kredit ya kan itu jadi bukan hanya kualitas barang juga harga juga kemudian kemudahan finansialnya karena yang jaminannya itu bukan dari kantong bahkan ada yang 100% minjam jadi jaminannya apa? ke bank ya itu pembangkit itu jaminannya dulu kamu mungkin belum ada editansi itu pabrik dunia jaminannya pabrik itu akhirnya dia kabur kalau yang normal itu kan sekian persen kan dari itu kan harus ada dari pemilik kan baru tidak 100% dari kredit ini akan mengaruhi tidak ada kualitas kemudian ini juga ini dapat untuk kebijakan air kemudian ini dia masuk di generator generator ini adalah nanti bisa kalian akan ada pelajaran sendiri mesin-mesin listrik generator adalah mengubah energi mekanis poros menjadi energi listrik jadi kalau sudah ada yang mengadari itu kan kalau ada yang bergerak itu sudah bisa dapat energi cuma untuk menggerakkannya itu yang susah tidak hanya apa bergerakkan oleh tenaga angin tenaga air tensial itu ya bergerak ya untuk generasi yang besar sudah bukan ke generator memutar generator itu yang perlu energi sebenarnya ada memutar generator yang tergantung akan tergantung supaya efisien tidak tergantung 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 air gas atau uap tergantung seperti kejar air makanya efisiennya rendah ini dia kan berubah penggeraknya itu biasanya ditemukan penggerak utama penggerakkan oleh uap generatornya uap penggerakkan air generatornya penggerakkan oleh generatornya diesel makanya nuklir penggerakkan oleh uap juga nuklir itu kita masuk PLCN dia sama dengan uap itu nanti karena uap sudah ada tidak tersebut bahan bakarnya menjadi namanya pembagi tenaga nuklir sebenarnya kalau uap kan harusnya pembagi tenaga wajibara pembagi tenaga gas atau tenaga minyak tenaga kayu bakar gitu kan sebenarnya tapi tidak karena uap dia kuatnya sedangkan PLTN nuklir karena uap sudah ada masalahnya digunakan paham bakar yang termasuk nuklir karena dia menggunakan paham nuklir untuk mengubah panas sedangkan yang menggerakkan generator bukan nuklirnya uap yang menggerakkan ini generator karena dia bergerak tapi dia panas akan menurunkan maka perlu dantik pendingin tidak bisa pendingin udara langsung normal seperti ini karena itu nuklirnya terbesar kecuali genset genset itu tidak perlu pendingin dari udara sekitarnya karena intinya lebih kecil kalau kita kalau yang besar itu dia perlu dantik khusus masih kalau tidak gulungannya akan cepat usap dan perlu nanti perpindahan panas hidrogen dia perpindahan panas panas yang di kinerator tidak mungkin disemprot ke korsler udara yang bisa kemudian dia disambungkan ke head supaya mengalir panas yang itu ke penukar panas penukar panas yang didinginkan beberapa jenis peringkatnya berapa juga ada 2 watt lebih generator telepon ampere daya juga jenis tegangan tapi kalau ini sudah standar ini fasa kalau dia mau digabung dengan semakin lain perlu sudah pasti ini harus asa A boleh 50-60 tetapi kalau digabung nanti harus sama asa telepon sama kalau waktu dia di interkoneksi namanya tapi kalau dia sendiri itu asa telepon 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 penting yang penting dia masih dalam range telepon 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 kemudian kondisi uap tekanan awal uap dan suhunya makanya perlu rehitor superhitor tadi tekanan rehit kemudian tekanan pemuangan terlambat dia akan menghalangi kemudian pengaturan kemudian uap otomatis kemudian ekosoris tadi satu kemudian patiometer termometer dan penataan pengaturan itu masalah keamanan keamanan dan efisiensi energi lalu dia turpin sampai itu kita jadi yang pembangkit tenaga uap itu agak banyak nanti kalau sudah masuk ke pembangkit yang lain itu paling dua kali penemuan paling banyak tiga itu jarang dua kali penemuan karena dia tidak serumit kalau uap itu banyak mulai bahan bakarnya dulu tumpunya dulu di bahan beletnya dulu baru turbin langsung turbin sebentar langsung ke diesel kita disini misal panas-panas dulu kemudian kalau gas atau nanti baru air terakhir air dia berbeda dengan yang lain dia tidak membutuhkan panas jadi pembangkit listrik konvensional itu semuanya panas kecuali PLTA nuklear juga panas disel pemakaran alam gas sama juga pemakaran gas air itu nanti itu ya sebentar ini saya copy pastikan dulu yang hadir nah itu peraturan UTS sudah saya kirim ke grup di portal ada juga jadi nanti itu ada jamnya itu diatur kalian diatur 4 jam dari catwal kalian akan mengirimkan hati-hati nanti ini karena semester kemarin banyak yang menggunakan Google Drive tetapi aksesnya dosennya nggak dikasih nggak bisa buka file-nya jadi dosennya kasih akses supaya file-nya bisa buka dan untuk ini kalian nanti selain mengirimkan ke portal link Google Drive-nya kirim juga file-nya ke Google Classroom ini saya diberikan tempat UTS gitu ya lebih aman kita sama waktunya saya samakan Google Classroom dengan link-nya dikasih di Google Classroom ada dihubungi diminta itu akhirnya nggak ada nilai gimana maksudnya nilai jangan gara-gara teknis itu kalian rugi itu maksudnya pertama aksesnya diaktifkan link-nya dibuka file-nya nanti yang berfatal kalau ini kan dia link-nya di portal untuk Google Classroom itu kirim file-nya dikat link-nya lagi ya jadi kalau link bermatalan nanti itu bisa link-nya dikubungi ke portal link ke Google Classroom link akhirnya nanti kalau ada masalah di sini bermasalah kuliah kita kita ketemu lagi setelah dua minggu ini ya jadwal sudah keluar kita lihat berarti untuk minggu depan nggak ada kuliah ya Pak? kuliah itu sudah UTS cuman UTS sudah jadwal kan UTS sudah minggu kalau banyak kamu nih kalau kuliah setiap hari gitu ya tapi kan satu minggu-nya hibur tapi kalau dua tapi pertama kuliah itu juga tidak biasanya yang sore itu kalau kuliah ke-2 minggu ke-2 itu sebenarnya satu sore kan nggak mungkin misalnya yang Bapak kan di minggu ke-2 yang membangkit ini itu itu biasanya gitu ya kalau minggu ke-2 ini minggu pertamanya kita nggak kuliah ini selama UTS tidak kuliah kecuali bagi yang masih kurang 7 kali berpemuan diperbolehkan itu diperbolehkan tapi kalau kita kan dapat 7 kita tidak ada kuliah di jadi bagi yang ada dosen yang ini karena aturannya 14 itu dikentukan humanitas yang tentukan kalau kurang disuruh ganti tutup tutup ya pertemuan kita selamat malam nanti masih sering lihat Google classroomnya terima terima diperbolehkan